Bisa tertangani, keluhan itu bisa hilang juga. Jadi hanya sementara. Secara garis besar ada beberapa, misalnya karena infeksi. Dulu kita pernah bahas infeksi saluran kemih, pastikan ada perasaan ingin buang air kecil sampai kalau nggak tahan, sampai akhirnya mengompol. Inkontinensia itu salah satu gejalanya. Atau ada inflamasi atau peradangan di area saluran kemih. Kemudian juga bisa juga karena penderita misalnya karena kehilangan kesadaran. Kayak misalnya habis operasi masih dibawa pengaruh obat, bisa aja tau-tau ngompol. Hai, selamat pagi. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Apa kabar sahabat Indrayana? Semoga sehat saja. Senang sekali pada hari ini kita menyapa sahabat Indrayana. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang inkontinensia urin bersama dokter urologi kita yaitu dokter Rati. Halo, selamat pagi dokter Rati. Bagaimana kabarnya dok? Sehat, sehat. Di tengah kesibukan dokter telah hadir di podcast kita ini untuk memberikan edukasi terbaik untuk Sahabat Indrayana. Seperti yang tadi saya katakan Sahabat Indrayana bahwa topik kita ini mengenai tentang inkontinensia urin. Faktanya adalah prevalensi ke inkontinensia urin di Indonesia telah mencapai 5,8 dari keseluruhan penduduk. Nah menarik nih dok bahwa jumlah penduduk penderita inkontinensia urin ini cukup banyak. Nah menurut dokter bagaimana melihat fenomena ini dok? Oke, ya sebenarnya kita dari pengertian inkontinensia urin dulu ya karena kan bahasanya medis sekali ya jadi inkontinensia urin itu adalah keluarnya kencing yang tidak dapat dikontrol atau tidak disadarin. Jadi normalnya kalau kita kencing itu kan kita terasa paling tidak kita masih bisa menahan ya kalau misalnya belum ketemu toilet nah tapi pada inkontinensia ini kencingnya tau-tau keluar atau ada keinginan untuk segera buang air kecil dan itu tidak bisa kita kontrol dan tidak disadari. Jadi seperti itu. Dan yang perlu diingat ini adalah suatu gejala bukan suatu diagnosis penyakit. Jadi ini pasti ada penyebabnya atau ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan terjadinya itu. Kenapa dibilang cukup tinggi ya karena memang ini suatu gejala yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit dan kadang pasien itu tidak sadar karena hal ini kan bukan suatu penyakit yang berbahaya cuman ya mengganggu kan ya nah tingkat gangguannya itu kan bermacam-macam ada yang merasa terganggunya biasa ada yang sampai mengganggu sekali di kualitas hidupnya nah kadang pasien itu dia tidak berobat tidak berkonsultasi ya sampai pada tahap tertentu baru dia akhirnya pasien berkonsultasi seperti itu. Oke sebelum lanjut nih dok apakah inkontinensi oran ini yang sering kita dengar apakah itu sebutannya beser atau apa dok atau memang ada sebutan lain di bahasa alamnya? Iya. Sebenarnya kalau beser itu kan bolak-balik ingin kencing ya lebih ke frekuensinya berapa kali ingin kencing kalau inkontinensia ini tidak berhubungan dengan frekuensinya ya jadi mungkin istilahnya ya bisa dibilang mirip tapi tidak selalu sama dengan beser ya jadi mungkin kalau inkontinensia orang sih lebih tepatnya ngompol cuman ini harus dibedakan dengan ngompol yang pada bayi anak-anak itu berbeda lagi itu pembahasannya. Oke dokter nah penyebabnya biasa seperti apa dokter? Oke kalau kita bicara tentang inkontinensia penyebabnya banyak sekali ya mungkin secara garis besar kita bisa bagi dua ya inkontinensia ini yang sifatnya akut atau transin atau sementara atau yang kronis persisten atau menetap jadi kalau akut itu ada beberapa penyebab dimana kalau penyebab ini bisa tertangani keluhan itu bisa hilang juga jadi hanya sementara secara garis besar ada beberapa misalnya karena infeksi dulu kita pernah bahas infeksi saluran kemih pastikan ada perasaan ingin buang air kecil sampai kalau nggak tahan sampai akhirnya mengompol inkontinensia itu salah satu gejalanya bisa atau ada inflamasi atau peradangan ya di area saluran kemih kemudian juga bisa juga karena penderita misalnya karena kehilangan kesadaran kayak misalnya habis operasi masih dibawa pengaruh obat bisa aja tau-tau ngompol itu kemudian juga bisa karena obat-obatan konsumsi misalnya obat-obat diuretik atau yang membuat sering kencing kemudian karena minum airnya juga berlebihan atau konsumsi kafein kemudian bisa juga karena sembelit sembelit juga bisa bikin karena jadi keras ya BAB-nya sulit jadi dia bisa mempengaruhi kencing juga kemudian karena psikologis kita lagi saat lagi cemas lagi stres nah tau-tau kok muncul keluhan itu bisa kemudian kalau yang kronis atau persisten biasanya ada beberapa tipe ya ini berkaitan dengan berkaitan dengan anatomi saluran kencing kita atau juga berkaitan mungkin dengan persyarafannya jadi yang berkaitan dengan secara organ maupun fisiologis yang berkaitan dengan fungsi kencing kita ya biasanya kita bagi ada beberapa tipe yaitu tipe stres atau tipe tekanan jadi ini biasanya terjadi karena tekanan perut kita meningkat nah kadang itu biasa tuh kenjalanya pasien pada saat lagi tertawa batuk bersin atau angkat angkat berat keluar kencingnya gak disadarin atau gak bisa dikontrol nah kemudian itu biasanya karena kelemahan otot dasar panggul kemudian tipe yang mendesak mendesak ini dalam artian harus segera dikeluarkan urgensi jadi lagi diam gitu aduh ada sensasi ingin kencing yang gak bisa ditahan yang harus segera ke toilet nah ini bisa juga penyebabnya bisa karena persyarafan atau bisa juga karena dari masalah di kantong kemihnya otot-otot kantong kemih mungkin dia terlalu sensitif atau overreaktif bisa atau penyebab atau juga jenis yang campuran antara tipe stres tadi dengan tipe yang mendesak ada juga tipenya yang dimana dia itu sebenarnya mengalami sumbatan di saluran kencing bagian bawah jadi kantong kemihnya sudah begitu penuhnya di bawah ada sumbatan nah karena penuh dia melubar keluar nah itu dengan luapan atau overflow dan tipe satu lagi yaitu yang terjadi terus menerus jadi gak disadarin taut-taut kencengnya keluar aja terus nah biasanya itu karena kelainan anatomis ada sambungan atau fistula antara saluran kemih dengan saluran pencernaan mungkin atau antara dengan saluran dengan vagina biasanya begitu oke berarti memang penyebabnya banyak tipe ya dokter sangat kompleks juga ternyata nah untuk gejalanya bagaimana dokter apakah hanya buang air kencing saja atau ada gejala-gejala lain yang dirasakan oleh pasien kalau ini kan namanya inkondensia kan suatu gejala jadi ya gejalanya ya salah satunya tadi itu pada saat dia beraktivitas atau tekanan perutnya meningkat seperti saat ketawa batuk bersin atau angkat berat atau aktifitas berat bisa aja keluar ngompol urinnya normalnya kan kita gak seperti itu kan kita ada mekanisme tubuh kita yang bisa menahan itu terjadi atau ada perasaan yang ingin segera harus mengeluarkan kencingnya gak bisa ditahan pokoknya harus sampai ke toilet tapi belum sampai ke toilet udah ngompol nah itu kita kan biasanya bisa nahan ya toiletnya masih jauh kita bisa nahan tapi pada ini dia gak bisa nahan atau mungkin keluar kencingnya gak disadarin terus-menerus padahal dia lagi diem lagi apa loh kok basah tau-tau basah atau ngompol malam hari itu juga bisa salah satu bagian dari gejala ini atau yang lainnya tentu berkaitan dengan penyakit lain yang mendasari oke dan itu sangat memang mengganggu ya dokter dan sangat mengganggu aktivitas ya kalau memang kita bisa kontrol seperti air kencing begitu ya dokter nah faktor risiko dok bisa ada gak siapa yang bersetinggi untuk incontinency orinibol edisi jadi faktor risikonya ya usia ya berkaitan dengan usia kemudian juga kalau pada wanita pada saat menopause kemudian pada penderita yang punya riwayat penyakit saraf ya ada riwayat operasi area panggung kemudian juga punya kelainan di saluran kemih bawah ya obesitas ya merokok dan konsumsi kafein ya itu beresiko oke nah pengobatannya seperti apa dokter yang biasa dilakukan oleh dokter dokter untuk mengobati incontinency urin ini penanganannya penanganan untuk incontinency urin tentu kembali lagi ke penyebabnya itu tadi diatasin dulu penyebabnya namun secara garis besar approach kita itu biasa mulai dari satu yang konservatif dalam artian konservatif ini modifikasi gaya hidup ya diatur asupan minumnya dilatih kantong kemihnya tidak selamanya menahan kencing itu jelek loh pada beberapa kasus ini kita ajarin pasien untuk menahan kencing ya ditahan kencingnya ya kemudian juga ada pelatihan otot-otot dasar panggul ya kayak senam kegel itu juga bisa jadi bagian dari penanganan ini ya kemudian dietnya asupannya banyak makanan berserat ya bisa juga dengan stimulasi elektromagnetik ya untuk saraf-sarafnya yang di kantong kemih itu bisa juga kita dengan intervensi intervensi minimal kita injeksikan bahan kayak botoks gitu ya tapi ini kita injeksikan ke dalam kantong kemih atau bisa juga ada bahan-bahan yang bisa di injeksikan di uretra saluran kemih bawah ya kemudian yang tahapan terakhir yaitu operasi atau pembedahan pembedahan ini macam-macam bagi-bagi ke kenapa penyebabnya ya apakah karena ototnya lemah kita bisa buatkan otot buatan atau dibuat penyangga atau sling ya atau secara anatomis diperbaikin posisi uretranya kayak digantung terus kemudian dijahit ya teknisnya sih kurang lebih seperti itu oke ternyata memang harus diobati dulu penyebabnya dokter ya sehingga bisa teratasi tadi inkontensi urinnya begitu ya sahabat Indrayana nah pencegahannya dok supaya kita terhindar dari inkontensi urin ini silahkan dok oke pencegahannya selalu pasti pola hidup sehat ya karena tadi kan salah satu faktor risikonya diabetes kemudian obesitas ya pasti harus jaga makanan banyak makanan berserat ya kemudian juga olahraga aktivitas fisik batasi asupan kafein kemudian hindari merokok ya kurang lebih ya secara garis besar seperti itu oke gaya hidup yang benar ya dokter yang sehat juga begitu ya dokter kesimpulan dok mengenai inkontensi urin ini baik baik jadi inkontensi urin adalah suatu kondisi dimana ini adalah salah satu gejala dari suatu penyakit ya mungkin ada penyebabnya ya jadi harus diketahui lebih lanjut ini penyebabnya apa sebenarnya ini bukan suatu hal yang berbahaya ya gejala ini tetapi mengganggu untuk kehidupan sehari-hari bisa menurunkan kualitas hidup kita sehari-hari jadi kalau ada keluhan seperti itu tidak ada salahnya untuk segera berkonsultasi mencari tahu sebelum nanti semakin parah wow thank you dok atas informasi hari ini telah berbagi dengan sahabat Indriana semoga bermanfaat ya dok dan memberikan informasi yang sangat terkini untuk sahabat Indriana demikian podcast kita hari ini terima kasih dokter Rati atas informasinya sampai jumpa di podcast berikutnya salam sehat salam Indriana dadah